Nah di hari terakhir ini Wak, Karolin bilang Hawanya tuh beda kali Wak, entah kenapa beda kali Dua hari aku nemenin si Oliver, gak ada kayak gini hawanya Tapi hari itu beda kali Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke Wak jadi di malam jumpa tadi Seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa part 35 Udah gak keras sekali ya Terima kasih banyak buat Wawa yang sudah ngikutin cerita Wawa Dari part 1 sampai part sekarang ini Buat kalian yang ketinggalan langsung aja cari ke playlist kisah horor Wawa Ada tuh semuanya Dan terima kasih juga untuk semua para narasumber Wawa kesayangan aku yang sudah memberikan kisah horor kalian kepada kami semua Sehingga kami bisa menambah koleksi cerita horor kami Ya kan? Best lah pokok kalian Dan untuk video kali ini aku akan menceritakan dua kisah horor Yang pertama ada hantu dari Guangzhou China Yang kedua cerita soal pengantar jenazah Jadi gak usah berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Check it out Oke Wak jadi kisah pertama ini datang dari Wawa aku Yang namanya Karolin dari Cikarang Haro Karolin Karo Ka Halo Karolin Jadi Karolin ini Wak mau berbagi cerita yang Karolin alami bersama temannya Yang kita sebut aja namanya Oliver ya Kalau ini gak mau namanya disebutin Nah jadi ceritanya Oliver sama Karolin ini adalah teman dari kelas 1 SMA Wak Waktu mereka udah lulus sekolah Mereka ini memutuskan mau sekolah bahasa di Guangzhou China Nah moving forward Wak akhirnya mereka udah nyampe lah nih di Guangzhou Nah karena mereka ini murid asing Sebenernya mereka ini diberikan fasilitas untuk tinggal di asrama khusus murid asing Tapi karena waktu itu Karolin gak dapet asrama karena udah full Sedangkan si Oliver dapet kamar tapi sama orang lain Oliver gak mau Dia gak mau pisah gitu lah sama si Karolin mau bareng aja terus Akhirnya mereka memilih untuk menyewa apartemen saja di dekat sekolah Udah lah tuh mereka cari-cari bentar Akhirnya setelah mencoba mencari apartemen tersebut Mereka pun akhirnya menemukan apartemen yang cocok nih untuk mereka Dekat memang dari sekolahnya Katakanlah nama apartemen ini apartemen tulip Wak ya Mereka dapet di lantai 10 Nah di apartemen tulip ini Wak hampir semua lampu yang ada disana tuh otomatis gitu Jadi kalo ada orang disana lampunya bakal nyala sendiri gitu ya Nah dari lobi bawah sampe lorong menuju kamarnya Karolin Semuanya kayak gitu otomatis Nah unit apartemen mereka ini Wak model studio Jadi kayak gak ada kamar penyekat kayak gitu lah Plong aja kosong gitu kayak kos-kosan juga kurang lebih Cuman ini unit apartemen studio gitu ya Nah kurang lebih denahnya kayak gini Wak Mereka dapet unit yang paling pojok nih setelah pertigaan lorong Nah dari pintu masuk langsung keliatan plong gitu aja ruangannya Di sebelah kirinya ada TV, depannya ada sofa lipat Di kanan meja nanti agak lurus sikit ada dapur yang ada balkonnya Nah untuk tempat tidur tuh memang dipepetin ke jendela kaca besar Wak Dan disana mereka ada kayak kasih tirai pembatas gitu lah Nah terus kamar mandi ada di sebelah kanan setelah pintu masuk Dan selama tinggal disana Oliver tidur di sofa lipat Karolin tidur di kasur Kebayang ya Wak ya Nah udahlah tuh tinggal lah mereka berdua disitu Wak Nah sebenarnya Wak gangguan mistris ini udah ada sejak pertama kali mereka tinggal disitu Karolin pun sebenarnya juga udah sadar mungkin gara-gara kami gak permisi atau doa atau apalah kayak gitu Makanya mereka ini diganggu Nah jadi gangguan mistris pertamanya apa? Jadi gini Di malam pertamanya nih Oh baru malam pertama nih ya Oliver kan tidur di sofa lipat Karolin belum tidur Dia lagi duduk di meja depan-depan kamar mandi tuh Wak Sambil main laptop Ngotak ngati laptop lah disana Karena kan memang di Cina tuh semua di blog kan Kayak Whatsapp, Youtube dan lain-lain Semua memang gak bisa dipake Harus pake VPN dan connect YV baru bisa Nah pas lagi ngotak ngati laptop itu Wak Tiba-tiba Karolin ini denger ada suara nafas orang di telinganya Suara berat kali Gitu Olin kaget kan denger itu Suara apa itu? Kedenger jelas kali di telinganya tuh Wak Gitu ya Allah Tapi kan memang Olin ini bisa dikatakan termasuk cukup berani orangnya Dicuekinnya aja Tapi kok dicuekin kok ya tuman suara ini kan Suara tuh masih tetep kedengeran Wak Berulang kali bahkan Ya tetep ngerti kan? Kok ada lagi? Udah dibiarin ya Terus berulang kali Karolin pikir itu suara dari pintu luar Eh dari luar pintu Karena penasaran akhirnya Olin buka lah kan Pintu depan itu buat ngecek nih siapa nih Mungkin ada orang pula Terus dibuka Kalian tau? Gak ada apa-apa Kosong Dia langsung tutup balik pintu tuh kan Balik lagi dia ke meja laptop Nah puncaknya di malam itu nih Wak Ayah di malam itu aja Sempat hening bentar tuh Iya kan? Terus gak lama kemudian Suara nafas berat tuh datang lagi Nah kayak gitu Gak usah pake efek asbi Kita pake suara ku aja Suara yang makin berat Dan makin panjang Panjang ya kan? Nah suara yang berat dan panjang ini Wak Atau suara terakhir ini Langsung bikin si Olin yang awalnya pun berani Jadi ketekutan dia Dia gak berani lanjut pekerjaannya kan? Dia pigi ke tempat tidur Ditutup selimut Masih kedengeran suara itu Nah itu kejadian pertama Di hari pertama menginap Wak ya Terus Kejadian kedua Wak Pernah pada suatu hari Karolin ini bolos kelas Oliver masuk Jadi Karolin sendirian lah itu di unit Nah di saat itu kayak pagi menjelang siang Olin pigi mandi Nah pintu kamar mandinya Karolin itu kayak Ada kaca buram gitu Wak Jadi bisa nengok keluar Walaupun memang gak jelas Yang penting masih bisa lah nengok keluar Ada kayak kaca setengah gitu Nah pas lagi mandi nih Wak Tiba-tiba Karolin lihat Dari balik kaca buram itu Ada kayak siluet pintu depan unit kebuka Gitu Ada keliatan dari dalam Kebayang ya kaliannya Kayak ada bayangan lewat zat gitu Tapi dia pikir pintu Dalam hati si Karolin Oh si Oliver udah balik ini Kata gitu kan Per Eh kok Per Oliver Per 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 udah balik kok ya Per Nyaun Dalam pikir Karolin Mungkin si Oliver gak dengar gitu kan Dia lanjut lagi mandi Tapi tiba-tiba Wak Ada suara Suara orang jatuh Kencang kali Dari arah dapur unit dia Nah Olin panik Elah kan kirain si Oliver Pula nanti yang jatuh Jadi Karolin langsung Bulu-bulu Bulu-bulu Bilas Wak Dia keluar sambil landuan aja tuh Waktu dia cek Ternyata gak ada orang sama sekali Disitulah baru Karolin Betul-betul takut setakut-takutnya Karena suaranya tuh sejelas itu Kayak Buak gitu loh Dan berasal dari dalam unit mereka Bukan dari luar Jelas sekali Dan ditambah lagi Suara itu kan datang Setelah Olin lihat siluet pintu Depan kebuka kan Dari situ baru si Olin mikir Yang pertama berarti bukan Olin yang masuk Eh Olin Oliver yang masuk Karena gak ada orang Terus yang kedua itu bukan pintu Yang kebuka Tapi jangan-jangan setan lewat Nah terus disitu Olin langsung Memberanikan diri kan Dia bilang Tolong jangan ganggu aku Dia pake tiga bahasa sekaligus Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Tolong jangan ganggu aku Please don't bother me King Buyao Darowo Tuh aku nengok dari Google Translate Kayak gitu King Buyao Darowo Pintar memang Karolin Soalnya kan Karolin pasti mikir Kalo pake bahasa Indonesia Nanti setannya gak ngerti Itu ya siapa tau Tuh Cina pake bahasa Mandarin Capa tau dia bisa ngerti nih Kungjiro Apa tadi King Buyao Darowo Dah dijawab nak Nggak Aku takut-takut dijawab aja Nanti sama itunya kan setannya Dan selesai ngomong itu Karolin langsung Pake baju buru-buru Dia pigi keluar unit Rambut belum kering tuh Biar langsung keluar Dia takut deh Dia gak mau di unit sendirian Padahal siang-siang bolong loh ini Wah Nah semua pengalaman mistis Yang dialami sama si Olin ini Wah gak pernah diceritain ke Oliver nih Karena memang Oliver nih orangnya penakut kali Tapi ternyata hal mistis ini Bukan hanya si Olin aja yang ngalamin Wah Oliver juga ternyata Iya Tapi bedanya si Oliver Waktu udah ngalamin hal mistis ini Dia langsung ceritain ke Olin Wah Jadi ceritanya si Oliver gini Pernah pada satu hari Oliver nih gak ada kelas Jadi sendirian lah Di unit apartemen itu kan Nah masih ingat kan Karolin kan tidur di kasur Oliver tidur di sofa Lipat itu Terus diantara kasur sama sofa tuh Kan kayak dikasih tirai pembatas gitu lah Biar ada sedikit privacy lah Buat mereka berdua gitu Nah kejadian yang dialami si Olin ini Siang bolong juga Wak Jadi ceritanya tirai pembatas itu Dalam keadaan ketutup setengah Dan waktu itu Laptopnya Karolin ini Lagi ada di atas kasur Di bagian yang ketutup Tirai Ini kan tirai ketutup setengah Laptopnya di samping situ Kebayang ya Nah Oliver duduk lah di sofa lipatnya kan Berarti ini tirai Itu kasur Di atas kasur itu ada laptop Oliver duduk lah di Apa Di sofa itu sambil nonton TV Terus Wak Di siang-siang bolong itu Tiba-tiba Oliver denger kayak ada suara Keyboard lagi diketik gitu Cepet kelewat Tapi waktu itu Oliver masih mikir Oh itu mungkin suara TV ya kan Tapi pes channel TV-nya Kayak ganti lagu Ganti iklan Lagu lagi Iklan lagi Itu suara ketikannya tetap masih ada Dengar baik-baik sama Oliver ya kan Barulah dia sadar Ternyata suara ketikannya itu Bukan dari TV Melainkan datang dari area Kasurnya Karolin TV bukan ya Bukan nih Dari situ Biar makin yakin sih Oliver Dimatikannya TV-nya Masih jelas juga terdengar suara ketikan itu Dan ternyata makin jelas lagi berasal Dari samping dia Iyalah Cuma kaleng tirai ya tuh Oliver langsung merinding dia Wak Tapi dalam hati penasaran juga Aku biarlah itu gak usah ku cek kabur aku langsung Karena penasarannya begitu tinggi kan Oliver langsung otomatis Dibuka akhirnya itu Pas kali dibuka ini Wak Suara ketikan itu langsung betul-betul ilang Jadi buka Ilang Diam Eh diang-diam Ilang Sejak saat itu lah Oliver udah gak pernah lagi Mau sendirian di unit itu Sama kayak si apa Karolin Nanti kalau seandainya Oliver lagi gak ada kelas Gak mau deh tuh di unit Dia mending nunggu si Oliver di Nunggu si Karolin di supermarket Atau minimarket depan apartemen tuang Nah dengar hal mistis yang dialamin sama si Oliver ini Barulah Karolin pun menceritakan juga Apa yang dia rasakan Yang tadi tuh semuanya diceritain Oliver dengar itu makin ketakutan Dan mereka berdua semakin yakin bahwa Ada yang gak beres nih dari unit apartemen kita Dan biar kalian tau hal mistis yang dialamin sama mereka ini Tidak hanya dirasakan oleh mereka berdua aja Tapi juga sama tante dan mamanya Karolin Wak Jadi ceritanya waktu itu Tante Karolin ini memang sedang berkunjung ke Guangzhou China Bersama mamak Karolin ya kan Mereka ingin apa lah di unit apartemen itu Berempat Nah tante Karolin ini memang rajin kali baca Parita Wak Parita ini doa untuk agama Buddha by the way Dan juga Karolin dan Oliver itu agamanya Buddha Wak Nah di malam terakhir mereka nginap disana Pas semua udah tidur nih Dalam tidurnya tante Karolin ini ngerasa kok badannya kayak terbang Kayak terbang kayak diangkat orang Wak Ih ala apa itu Helikopter Entahlah Jelaki tutup mata gitu kan Ih kok terbang badan aku Ih kok terbang Pas dibuka mata Wak Si tante kaget sejari-jarinya Karena betulan terbang Bangun-bangun datang udah pelapun Kalian bayangkan kayak gitu Wak Seper sekian detik aja tapi waktu itu Waktu pas setelah buka mata itu Terus kalian tau tante Karolin langsung jatuh Nimpa badan Mama E Karolin Mama Karolin langsung terbangun lah Kaget nih ketimpa sama saudara ya Ketimpa loh ya bukan nyenggol Ketimpa Ih kenapa kau Kata Mama E gak tawa kue Tiba-tiba tadi kenapa aku kayak terbang Dan Mama Karolin juga bilang waktu itu Tante tuh jatuhnya kencang kali Wak Kencang kali Bukan kayak jatuh dari kasur turun ke bawah tuh Tidak kayak jatuh dari entah dari mana tinggi kali Buak nimpa Untuk gak kenapa-kenapa sih Mama Karolin Nengok kejadian itu mereka berdua Karolin sama Oliver Pernahal ketakutan lagi Barulah dari situ Karolin Menceritakanlah kepada Mama dan Tantanya Kalau Mama Tante Memang disini nih kayak ada How-how-nya Kayak ada penunggunya Kamu juga sering digangguin kok Gitu Nah puncaknya adalah Wak Ini puncaknya Setelah 6 bulan mereka sewa disana Karolin nih ceritanya Mau pulang ke Indonesia dulu Karena memang lagi ada nikahan sepupunya Selama 2 minggu Nah Oliver ditinggal bentar masuk kelas Jadi gak mau sendirian di unit Kok apalagi 2 minggu Ditinggal sama Karolin Kan gak mau ikut aku juga balik Indo Mau aku sendirian disini Nah baliklah mereka nih ke Indonesia bentar 2 minggu tuh ya ditinggalin unit itu Dan setelah 2 minggu mereka balik lagi nih Ke Guangzhou Barengan juga Selama di Indo tuh mereka mikir Ada akhirnya kami bisa tidur nyenyak disini Tanpa ada gangguan Karena kan selama mereka ada di apartemen itu kan Bawa mereka tuh merinding terus kan Wak tidur gak nyenyak Tidur was-was Sendirian takut gitu kan Ini udah balik ke unit lagi Siap-siap digangguin lagi aku ini Mau pindah sayang Sekolah belum selesai Sewanya belum habis ya kan Dateng lagi nih was-wasnya mereka Dah tuh akhirnya sesampainya mereka di apartemen Oliver ini pun inisiatif Wak Oliver ya Oliver inisiatif untuk pergi ke Viara Untuk doa dan bertanya ke Biksu disana Soal apartemen mereka Dan Biksu itu bilang kalau memang Di apartemen kalian tuh memang dihuni penunggu Ada sosok penunggu yang menunggu disana Nah penunggu ini Wak ternyata ngeganggu mereka Karena mereka pas masuk itu tanpa izin Kayak gak ada doa bersama gitu lah Kalau kita orang muslim Nah kalau orang Buddha Kata Karolin itu ada yang namanya Parita Mereka gak Parita Akhirnya Biksunya langsung nyuruh si Oliver Udah kamu pulang baca Parita Selama 3 hari setiap jam 12 malam Oh iya baik Biksu terima kasih Balik lah nih kan Oliver ke unit Langsung Oliver bilang Weh yuk kita baca apa Baca Parita hari ini juga Jam 12 malam Tapi si Karolin gak mau Wak Enggak lah males aku kawajah Kata Hei Yaudah lah gak apa-apa Asalkan kok kawanden aku ya Waktu aku baca Parita jam 12 malam ya Oke tenang aja Karena juga biasa aja jam segitu Olin ini masih main laptop Wak Jadi gak begitu keganggu lah gitu Dah lah tuh Mulailah tuh kan Oliver baca Parita itu Sampai selesai Wak Dimulai dari jam 12 malam Hari pertama Hari kedua Gak kenapa-kenapa Tapi pas di hari ketiganya Disini Wak Baru ada kejadian yang betul-betul Bikin Karolin yakin bahwa Makhluk halus itu ada Karena memang Wak Walaupun memang ada lah Gangguan-gangguan sedikit Si Karolin itu masih mikirnya Ah itu perasaan aku aja Ah itu perasaan aku aja Mungkin aku salah dengar Kalo gak aku salah liat Kayak-kayak gitu Tapi perkara kejadian hari ketiga ini Baru bikin Ada makhluk halus itu aja Jadi gini Di hari terakhir ini Wak Oliver ini mintalah Karolin Untuk ikut baca Parita Ayoklah Lin Ikutlah Janganlah malas kau Udah hari terakhir loh ini Nanti kau diganggu Hah? Udah hari terakhir Ayoklah Yuk kita sama-sama baca Parita Cepatlah bangun-bangun Karolin untuk itu gak nolak Ah iyalah boleh lah Hari terakhir pun Kata gitu Udah mau siap-siap nih baca Parita kan Dan by the way Wak Selama si Oliver dibaca Parita jam 12 malam itu Oliver selalu buka kaca Kaca besar itu Dan juga buka pintu Katanya memang disuruh sama biksunya kayak gitu Dah Di hari ketiga itu Mereka siap-siap mau baca Mereka buka juga nih Kaca sama jendela Eh kaca sama jendela Kaca jendela dan pintu Nah di hari terakhir ini Wak Karolin bilang Hawanya tuh beda kali Wak Entah kenapa beda kali Dua hari aku nemenin si Oliver Gak ada kayak gini hawanya Tapi hari itu beda kali Nah jadi waktu mereka mau baca Parita itu kan Mereka bakar kayak dupa gitu kan Wak Terus ditusuk Nah pas dupa itu baru ditusuk Tiba-tiba unit mereka ini langsung datang Angin berembus kencang kali Padahal dari kemarin-kemarin biasa aja Gak ada kayak gini Gak ada angin sama sekali Di jam-jam kayak gitu tuh Tusuk Wah angin Karolin langsung lirik si Oliver kan Wih Oliver diam aja Wak Dia langsung mulai baca Parita itu kan Baca Baca Gitu Udah mulai baca Parita nih Nah sampai di tengah-tengah bacaan Parita itu Wak Tiba-tiba Karolin ngerasain kok kayak Di unit kok pengap kali Kayak disesekin banyak orang gitu loh Wak Olin bisik lagi ke Oliver kan Per Kok belakang kita kayak rame ya Per Oliver bilang Baca aja lah Baca aja udah cepat Yaudah Karolin nunduk lagi kan Baca lagi lah itu Parita Baca lagi kan Terus Pas Karolin ngadap ke depan Di dongak yang ini ya Kepala ya Karolin lihat Wak Asap dupa itu Wak Kayak ditiup orang Asap itu kayak belok tuh kan Asap itu kan naik ke atas Asap dupa kan naik Nah bagian tengah-tengah asap tuh Tiba-tiba kayak belok ke samping itu loh Kayak ditiup orang Kayak Jadi dia kayak Belok gitu Karolin ngok itu kaget Sekaget Wih Per Per tengok tuh Oliver pun nengok Wih Iya Wak Shock dia Wak Belok nyamping Asap tuh jelas sekali Mereka berdua nengok Asap banyak Belok Kayak gak masuk logika tuh loh Wak Kalau memang angin dateng Pasti semua dari Asap itu keluar dari dupa Itu udah bebelok-belok Asap ini enggak Lurus bebelok Tapi walaupun Oliver udah lihat Dengan jelas itu Asapnya bebelok Wak Dia tetap tenang Dia tetap fokus Untuk membaca Atau melanjutkan Baca parita Ini Karolin Ngapa nih Ketakutan kali ya kan Padahal Oliver yang Terkenal takut ya Tapi dia berusaha tenang Sementara si Karolin yang ketakutan Dahlah tuh Akhirnya si Karolin Coba lagi Wak Tepis ketakutannya itu Dia tetap lagi baca Lanjutin parita ya kan Sampai akhirnya Bacaan mereka itu pun selesai Nah pas selesai ini Wak Unit apartemen itu Betul-betul Langsung Terasa Hening Heningnya tuh Kayaknya ening gak biasa Dupa yang tadi Belok nyamping itu Udah lurus balik Hmm Udah gak ada Apapun yang aneh disana Dan by the way Selama mereka membaca Parita sampai habis itu Tetap belok Apanya Dupanya itu Asapnya Dan perasaan sesek Ngep kali di ruangan itu pun Langsung hilang Wak Setelah mereka baca Syukurnya Walaupun habis liat kejadian Asap belok itu Mereka jadi gak takut lagi Setelah mereka membaca Parita Wak Dan kalo kalian pikir Gangguan itu hilang Semenjak dibacakan Parita Kalian salah Wak Ternyata kata Olin Gangguan itu Tetap ada Walaupun memang Gak separah sebelum-sebelumnya Kayak mereka tuh selalu Dengar suara-suara kecil gitu lah Dari dalam unitnya Tapi memang gak begitu parah sih Mungkin juga penunggu disana tuh Cuma nunggu mereka berdua ini Izin dengan baca Parita itu kali Wak Tapi mungkin karena memang Sudah terbiasa dengan halal kayak gitu Mereka tetap melanjutkan unit disana Sampai habis Dan barulah Mereka pulang lagi Ke Indonesia Setelah menyelesaikan sekolahnya Hmm berdua aja berani kali orang ini ya Salam ya buat Oliper Karolin Terima kasih Kita lanjut lagi nih Ke kisah kedua Oke Wak kisah terakhir ini Datang dari wawak aku yang namanya Bang Alex Dari Kupang Nusantara Timur Halo Bang Jadi Bang Alex ini Wak mau berbagi kisah nyata Dan horor Bang Alex Yang terjadi lumayan lama Wak Yaitu pada sekitar tahun 2008 Nah ceritanya dimulai Ketika Bang Alex ini Baru lulus kuliah Dan setelah itu Dia menjalani Atau menjadi pegawai honorer Di salah satu puskesmas Yang ada di wilayah Kabupaten Kupang Dan lokasinya berada Kayak di pelosok daerah Dan desa tertinggal juga Wak Yang jaraknya sekitar 9 km Dari kota Kupang Tempat tinggalnya si abang ini Dan karena jarak itulah Bang Alex memutuskan Untuk menempati Salah satu mes pegawai Yang berada di lingkungan puskesmas tersebut Nah kurang lebih Wak Selama 2 minggu Bang Alex bekerja Dan tinggal di lingkungan puskesmas itu Gak ada hal-hal yang aneh Gak ada hal-hal yang ganjal Meskipun memang tempatnya Agak menakutkan juga Wak Karena memang letaknya kan Agak bejarak kan Dan terpisah-pisah gitu Dari pemukiman warga Terus dikelilingi Sama hutan-hutan Sama pepohonan besar pula Nah pada waktu itu Wak Desanya ini memang Sangat tertinggal Sehingga listrik pun belum masuk Dan masyarakat disana Hanya mengandalkan Satu-satunya penerangan Dalam rumah Yaitu dengan menggunakan lentera Tau kan lampu cangkok Kalau aku bilang Nah kejadian menyeramkan Yang di alami Bang Alex ini Wak Terjadi di minggu ketiga Hari ketiga Wak Yang pada saat itu Berarti sekitar hari Rabu Malam hari sekitar jam sebelasan Dimana ketika Bang Alex Dan pegawai puskesmas lainnya Lagi tertidur ini Tiba-tiba dibangunkan Wak Oleh beberapa warga Yang memberitahukan bahwa Mereka menemukan Jasad pria Yang tergantung Di pohon Tepat di belakang Lingkungan puskesmas Dan lebih parahnya lagi Wak Mayat itu udah membusuk Terus mohon maaf ya Kayak berair gitu Yang menandakan bahwa Mayat itu Sudah tergantung lama Sudah tergantung beberapa hari lah gitu Gak heran memang Wak Kenapa sampai mayat tersebut Bisa ditemukan Karena pada hari selasanya Selasa siangnya itu Memang aroma busuk itu Sudah kecium sama Mereka sendiri gitu loh Mereka-mereka yang ada di mes Sudah kecium Tapi waktu itu mereka berpikir Hanya oh ini mungkin Bangkai dari binatang hutan Kali ya Dan memang mayat yang tergantung Itu tuh gak bisa terlihat Karena berada di dalam hutan Dan tertutupi oleh pohon besar Baunya udah kecium memang Nah maksud dari warga Yang membangunkan mereka-mereka ini Adalah karena Memang mereka kan Petugas kesehatan kan Dan juga terdapat mobil ambulans Puskesmas yang bisa dipakai nih Untuk bisa membawa Mayat tersebut ke rumah sakit Yang berada di wilayah Kabupaten Kupang itu Untuk bisa diotopsi Karena memang mayat itu kan Udah kayak Gak bisa dikenali lagi Wak Dah pergi lah mereka keluar itu kan Untuk Mengevakuasi si mayat Nah proses evakuasi mayat sendiri Wak Bisa dikatakan agak rumit Karena selain memang Mohon maaf ya Baunya yang udah menyengat Beberapa warga setempat yang terlihat pun Sedikit kayak geli ya tuh Kayak aduh gimana cari bilangnya Kayak gak suka Geli lah gitu Wak Karena mayat itu udah berair kan Terus tergantung Sama mohon maaf nih Cuma pake celana dalam aja Jadi kayak gak ada gitu loh Yang mau ngebantu Nurunin mayat ini Nah singkat cerita Mayat ini pun sudah selesai Dievakuasi Wak Dan akan dimasukkan Kedalam mobil ambulans Yang memang ada pada saat itu Nah Bang Alex Diminta untuk mengendarai mobil itu Karena memang Supir mobil ambulans itu tuh lah Pas sekali kebetulan Malam itu tuh lagi gak ada Di rumahnya Wak Dia lagi pergi ke desa lain Nah Bang Alex sendiri Awalnya memang sempet menolak nih Karena selain takut nih ya Dia ini juga belum ada pengalaman Mengantar jenazah Yang dimana jenazah ini sendiri Meninggal dengan cara Yang tidak wajar Dan juga membusuk ya kan Tapi Bang Alex gak bisa ditolaknya lah Karena kan Bang Alex Pegawai puskesmas nih Dan dia pun bisa Ngendarain mobil Oke Pak gak apa-apa Saya antar ke rumah sakit Bang Alex Walaupun memang dalam hati Ketakutan itu Nah awalnya Wak Bang Alex pun agak sedikit lega Karena ada salah seorang Bapak polisi Yang memang bertugas Di pos polisi desa tersebut Dan banyak juga dari beberapa warga Ataupun pegawai puskesmas Yang bersedia ikut Mengantarkan jenazah itu Ke rumah sakit Awalnya lega Yes Adalah ini yang nemenin aku Tapi ternyata Wak Setelah mayat tersebut Dinaikkan ke atas mobil Tidak ada Satu orang pun Yang bisa bertahan duduk Berada di dekat mayat itu Karena kembali lagi Karena baunya yang sangat menyengat Sampai-sampai bisa menyebabkan Mohon ma Bisa mual muntah gitu loh Orang-orang Akhirnya bisa ngantar mayat itu Cuma bertiga Wak Bang Alex Sebagai supir Terus ada lagi saksi mata Yang nemuin mayat itu kan Sama Pak polisi Satu lagi Dimana mereka bertiga ini pun Duduk lah di bagian kursi depan tuh Terus mayatnya Ditaruh di bagian belakang Mayatnya itu mereka tidurkan Dialasin pake daun pisang Terus ditutupi Kain selimut Pemberian warga Udah berangkat lah ini Kan Mereka pun mulai melaju Wak Ke arah rumah sakit Yang dimana Jarak tempuh ke rumah sakit sendiri Itu sekitar 3 jam Wak Dikarenakan jarak yang memang Lumayan jauh Serta kondisi jalan yang sangat Rusak dan berbatu Waktu itu Nah dari awal perjalanan aja Bang Alex ini udah ngerasa kayak Kok mobil aku ini berat kali Kayaknya ya Nggak kayak biasanya Wak Karena memang sebelumnya kan Bang Alex ini sudah berat Beberapa kali lah Ngendarain mobil itu Dengan penumpang yang banyak nih ya Ini berempat aja nih Tapi kenapa kok berat kali gitu Dan nggak cuma itu aja Wak Putaran setir mobil itu Wak Menjadi sangat-sangat berat Dan agak kayak kaku gitu Sehingga Bang Alex pun sulit Kayak untuk berpindah arah tuh loh Dia memilih untuk jalan lurus aja gitu Tanpa menghindari bebatuan Yang menghalangi jalan bantai aja loh Kalau dibelokin susah Dan pak polisi pun Tampaknya sadar nih akan hal itu Wak Karena beberapa kali Bang Alex juga mengatakan Kalau entah kenapa Bang Alex ini agak susah Mengendalikan mobil ini Kenapa susah ya Udah lah pantai lurus aja lah Tua Tua Bantai aja lurus Nggak bisa berat Setir ya Karena nengok kesian pula Bang Alex kayak gitu kan Pak polisi pun akhirnya menawarkan diri Yaudah deh Biar bapak aja yang bawa mobil ini Dahlah tuh Oke pak baik Makasih banyak ya pak Yalah seneng lah Dih pun ketakutan juga Bang Alex kan dah Ganti posisi Pak polisi yang bawa mobil kan Nah setelah berjalan cukup jauh Meninggalkan desa Dan mulai memasuki Jalur sepi Tak berpenghuni Jalannya pun semakin rusak Tapi mereka terus melaju Dengan agak kencang Wak Karena ingin cepat sampai Dan mereka juga udah gak tahan Sama bau belakang kan Pada waktu itu Wak Udah sekitar jam Setengah satu malam Setengah satu malam Suasai udah betul-betul menakutkan kali Ya setengah satu malam Masuk hutan Jalan sepi Bawa mayat Bayangkan Tiga lagi Aku beramai pun Mungkin gak berani aku Gak cuma Bang Alex Ketakutan semuanya ketakutan Pak polisi aja mengakui Kalo memang Mobil yang mereka bawa itu Makin berat Makin susah buat dikendalikan Wak Dah lanjut aja lah Baca doa aja mereka dalam hati kan Nah pas saat sedang berjalan Dengan agak pelan Wak Karena menanjak jalan ke batu Tiba-tiba saja Mereka bertiga mendengar Ada suara teriakan Yang sepertinya Berada jauh nih dari mereka Teriakan itu mengatakan apa New 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 tuh Semoga aku betul nyebutnya ya New New ya Kawan-kawan kupang New kan Bukan New kan New ya Ya maaf Karena kata Bang Alex New tuh kayak bahasa asli Daerah tersebut Wak Yang artinya Tolong New Nah disaat itulah Wak Bang Alex baru sadar Kalo ternyata Dua malam sebelum Penemuan mayat tersebut Bang Alex ini selalu Mendengar Ada yang mengatakan New Atau tolong Secara berulang-ulang kali Tapi gak sambil berteriak Kayak yang tadi Wak Samar-samar malah Bang Alex pikirnya Kayak suara kucing Yang lagi nyeung gitu lah Sehingga waktu dua hari yang lalu Bang Alex gak begitu ngerespon Nah teriakan New Tadi atau tolong tadi tuh Wak Semakin terdengar jelas Dan semakin mendekat Ketika mobil Berada di tengah-tengah Tanjakan berbatu Makin jelas suaranya New 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 Gitu kali ya Mereka bertiga yang ada Di dalam mobil pun Sampai heran Dari mana arah suara itu ya Karena memang gak bisa dipastikan Wak Dari mana sumber suara itu Agak sedikit berubah-berubah gitu Arahnya Tapi makin dekat lagi itu Intinya Nah beberapa detik kemudian Wak Suara itu pun menghilang Ya kan Dan karena posisi mobil ini Masih setengah menanjak ya kan Ditambah lagi laju mobil ini Dipaksa untuk dipercepat Tanpa mereka sadari Wak Ternyata sarung yang menutupi mayat tersebut Udah terbuka Terbuka ke bawah Dan biar kalian tau Posisi mayat pun Udah bertukar posisi Wak Entah kayak gimana Bisa terjadi nih ya Sampai mayat itu pun Beputar Wak Beputar Jadi kakinya yang arah ke depan Kepala yang arah ke belakang Ke pintu belakang Tapi udah dalam keadaan Gak rapi gitu loh Wak Beputar Awalnya kepala yang di depan Kakinya di belakang Waktu mereka tengok Sarung udah kesingkap Udah gak rapi Terus beputar Putar lurus Pada saat itu mereka yang ada di depan tuh Gak bisa betul-betul memantau Wak Karena memang di mobil ambulans tuh kan Kayak ada sekat pembatas gitu kan Terus ada kayak sedikit kaca gitu lah Antara bagian belakang sama depan Kursi penumpang Tapi mereka bertiga nengok Ih kok kepalanya jadi malah ada di belakang Terus akhirnya mereka pun berinisiatif Untuk memberhentikan mobil itu Di jalan yang agak rata gitu lah Supaya mereka bisa turun Dan merapikan selimut yang menutupi mayat tersebut Berani kali om Dan hal aneh yang tidak masuk akal pun terjadi Ketika mereka turun Untuk membetulkan selimut si mayat Wak Karena setelah mereka turun Mereka buka pintu belakang Posisi mayat itu masih sangat rapi Dan kepalanya posisinya di atas Dekat kursi penumpang depan berarti ya Dan kakinya betulan di bawah Dekat pintu belakang Sama seperti waktu awal ditaruhnya Disitu mereka bertiga pun keheranalah Loh kok bisa bertukar cepat kali ini Karena jelas sekali Wak Sebelum mereka turun dari mobil pun Mereka sempat ngecek lagi Alah kasihan ini mayatnya terbalik gitu kan Eh berputar Kok baru beberapa detik kita buka pintu belakang Udah berubah lagi nih posisinya Bukan berubah posisi lagi Wak Eh tetep aja sama Kayak pertama kali diletak Mereka buka bertanya lah Satu sama lain Kok bisa ya Entah Janjangan Janjangan Masih dalam kebingungan itu Wak Mereka pun tetap memutuskan Untuk melanjutkan perjalanan Dah Nah ketika pintu belakang mobil ini Udah ditutup Mereka pun sudah bersiap Untuk melanjutkan perjalanan mereka Suara yang tadi sempat dihilang itu Datang lagi Wak Tapi kali ini Aduh merinding Kenapa merinding Tapi kali ini Bunyi teriakan Niu Yang lebih besar lagi Betul-betul berada di dekat mereka Niu Ah Ah Niu Ah merinding Niu Mereka bertiga tekejut sejadi-jadi jawab Karena mereka tahu Suara tersebut Ternyata Berasal dari dalam mobil bagian belakang Tepat dimana mayat itu ditaruhkan Ya Allah Astagfirullahaladzim Dan lebih parahnya lagi Wak Bukan hanya suara teriakan Tapi terdengar kayak orang yang sedang Memukul-mukul bagian dalam mobil Sambil mobil itu pun ikut megoyang Bayangkan sama kalian Niu Goyang Niu Gitu ya Allah Dan sesekali juga Wak Suara gas mobil itu kayak Kadang ninggi Kadang rendah Ninggi rendah Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Bang Alex Gimana itu Mereka nengok itu Bingung sejadi-jadinya Wak Karena posisi mereka itu Sebenarnya Belum masuk dalam mobil lagi Mereka masih di luar mobil Belum masuk mobil ternyata Dari situlah Wak Mereka sudah betul-betul sadar Bahwa ada yang gak beres nih Dan mereka ini Pastinya sedang diganggu Entah kenapa Wak Meskipun sadar Sedang diganggu nih Tiba-tiba rasa takut Bang Alex Ini hilang aja gitu Dan begitu juga Dua orang yang bersama Bang Alex tadi Si Om sama Eh si Om pula Siapa tadi Ya saksi mata sama Pak Polisi Mereka jadi lebih bisa memahami Dengan akal sehat Bahwa perbuatan Roh halus Atau kuasa gelap Yang ingin mempermainkan mereka Baru setelah itu Mereka memutuskan Untuk doa bersama Dan memulai perjalanan kembali Mereka tetap melanjutkan Berdoa di tengah situasi Yang udah gak bisa dijelaskan lagi Ini sama mereka ya Mereka terus memanjatkan doa Dan memberanikan diri Untuk bisa masuk lagi Kedalam mobil Dan melanjutkan perjalanan Dan dalam perjalanan Mereka ini sendiri Wak Sebenarnya mereka mendapatkan Banyak lagi gangguan-gangguan Yang begitu menakutkan Tapi Bang Alek baru coba ceritain Sampai sini aja Tuh gantung Bang Alek Ceritain semua yang apa Ketika takut kepanjangan Gak apa-apa Bang Alek Wah ini cari memang yang panjang-panjang gitu Lanjutkan Bang Alek Kita tunggu ya Super Bang Alek Untuk melanjutkan Kisah perjalanannya Mengantar mayat ini Ke rumah sakit Ketika panjang Udah sampai sini aja Diceritainnya sama aku Tapi makasih gak apa-apa Ini juga udah merinding kali aku ya Kan penasaran kalian-klien Punjuk Bang Alek Untuk melanjutkan ceritainnya Karena Wak kata Bang Alek nih Waktu di perjalanan itu Sampai di tahap dimana mereka ini Bisa berbicara Dan mengusir seseorang Yang berada di belakang mobil Entah siapa itu Yang duduk-duduk yang nutupin mayat tuh Ada yang duduk nutupin mayat Tapi Bang Alek Belum ceritain lengkap Wah Katanya panjang kali Gak apa-apa Panjangin aja Bang Disini Bang Alek nutup ceritain Sampai akhirnya mereka berhasil Nyampe ke rumah sakit gitu Sampai tujuan dengan selamat Terus balik keesokan harinya Lanjutin lagi Bang ya Gak apa-apa Bang Gak apa-apa Kami senang kok denger yang panjang-panjang Oke 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 jadi itu tadi Kisahnya gimana menurut kalian Dari kisah mana yang paling menyeramkan Kalo aku dua-duanya pastinya lah Gak mungkin gak Kalo gak serem gak Kalau gak serem gak mungkin Aku up disini Ya kan Dan buat kalian yang mau berbagi Kisah horror nyata Kalian bisa langsung kirim aja Ke email di bawah ini Dengan subjek kisah hororku Buat nomor whatsapp kalian Sama instagram Biar cepat aku hubungin kalian tuh loh Susud aja Wak Rapi Apa adanya aja Nanti itu kisah yang paling menyeramkan Dan paling epic Aku akan up di video-video berikutnya Oke Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalo kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk ide dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalo aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax